Ketua Umum Palang Merah Indonesia sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala turut prihatin dan berbela sungkawa atas mencana gempa berkekuatan Magnitudo 7,8 di Gaziantep, Turki, Senin lalu. JK menjanjikan akan segera mengirim batuan ke beberapa wilayah Turki melalui Organisasi Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Atas musibah yang luar biasa yang menjari Turki dan Indonesia, Indonesia akan membantu saudara-saudaranya sama dengan wakil. Saudara-saudara yang luar biasa, kami akan berbicara. PMI sendiri juga akan menenangkan memiliki manfaat. Mantan wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 juga meyakini pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan ke Turki. Menurut JK, Turki merupakan salah satu negara yang kerap membantu Indonesia. Seperti pada bencana tsunami Aceh 2004 silam, bantuan Turki untuk Indonesia begitu besar. Diketahui gempa berkekuatan Magnitudo 7,8 juga mengguncang negara Suria. Hingga saat ini tercatat 3.823 orang meninggal dunia dalam musibah ini. Di antaranya 2.379 orang meninggal di Turki dan 1.444 orang kehilangan nyawa di Suria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!